Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan reaction guys disini ada ceramah ya ceramah lagi Ustaz siapa lagi kalau bukan Ustaz Syamsul Debat Solek subuh sobab mak mertua adu kat rumah Ok langsung saja kita play videonya Alright Antara yang seorang tuan guru tu ajar dekat saya Nak tenang hati nak tenang jiwa jangan tinggal empat perkara Ok Pertama banyakkan berselawat ke atas nebi Masya Allah Sebab apa? Selawat tu apa? Betul sekarang ni kan masa bulan maulid Boleh dikata bulan maulid Di mana bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW Jadi kalau kita Senantiasa berselawat Memperbanyak selawat di sekarang ni Maka insya Allah Ketenangan akan ada kepada diri kita Selawat apa makcik? Selawat selawat lah Tanya pula dah aku nak marah pula aku tanya Jadi selawat tau Berselawat ke atas nebi Maksudnya menoakan keselamatan dan kesejahteraan nebi Sekali kita selawat pada nebi Sepuluh kali Allah dan malaikat Mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita Itu pertama tu sebab Sejahtera tu juga boleh bawa tenang Kedua Hati jadi tak tenang sebab banyak Banyak dosa Melainkan ada dalam masjid ni yakin Alhamdulillah Tahun 2020 je bulan 1 sampai Belum ada dosa ke setakat ni Oh maka berani Dia cakap macam tu berdosa Sebab tak sedari Kan? Mesti ada dosa Jadi istifa banyak-banyak Minta ampunlah Allah Kaifah nasta'fir ya Rasulullah Sahabat tanya macam mana cara nak istifa Nabi ajak Astagfirullah Astagfirullah Nabi ajak Astagfirullah Senang je Kalau kajian lagi Astagfirullah Al-Azim Kajian lagi Astagfirullah Al-Azim Al-Azim Kejap Al-Azim Kajian lagi Astagfirullah Astagfirullah Innallah Kana tawab Astagfirullah Innallah Kana tawab Astagfirullah Minta ampun Bila tawad Dengan Allah Ta'ala Kan? Hmm Yang astagfirullah Tak diajak Itu tak tahu Mana dia dapat Astagfirullah 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 Peluk otak tu kan? Lola puma tu Astagfirullah Jangan Taib-taib tu Astagfirullah Astagfirullah Kan? Kan? Budak-budak sekarang BBNU Budak baru nak up Kan? Ha macam tu kan? Termasuk ada orang tua Bersama Astagfirullah Dan dia jadi kebezaan Tak dapat apa Mengubah-ubah Astagfirullah Kan? Itu yang kedua Yang ketiga Letakkan hati Quran Dalam hati kita Apa hati Quran? Surah Yasin Surah Yasin Baca Berapa kali Sari? Baca sekali Sari Paling tidak Ini tak Orang kita Baca Yasin Bila? Kamih malam Jumat Buat nyai Kamih malam Jumat Tu ada hal Langsung tak baca Minggu tu Baca Maghrib kita jumpa Maghrib kita jumpa Saya tinjau Jadi dia semayang sunat Sebelum Maghrib tu So lama-lama je Ini macam Surah Pal Bakharah Lama sangat Lepas tu Barulah dia Rukuk Dia sujud Apa semua naik Apa semua Lepas tu Angkat kedua Lama juga lagi Ngam-ngap Dia habis Semayang Azag Maghrib Lepas Maghrib Saya jumpa dia Dia beritahu Waktu semayang sunat Sebelum Maghrib tu Dia baca surah Yasin Masya Allah Dia baca surah Yasin Dalam surah sunat dia Tuan-tuan Weh tak terbaik Tuan-tuan Kita boleh ber Yasin Allah Boleh Kan Tapi dia memang Baca surah Yasin Betul-betul Supaya surah Yasin ni Antara sebab kita Nak tenang hati Baca Tuan-tuan Tu hati Quran Masya Allah Letak hati Quran Dalam hati kita Bukan fikir Quran meninggal Baca tuan-tuan Baca Rupanya ada rahsia Dalam surah Yasin tu juga Kalau siapa yang ada hajat Nak minta apa-apa Dengan Allah Ta'ala Haa Itu lah Tuan-tuan baca Tiap-tiap minggu Haa ni saya kongsi Sampai pada ayat Salamun kaulam mirrab mirrahim Tuan-tuan ulang Tiga kali Tujuh kali Sebelas kali Dua satu kali Gajil Bila tuan-tuan ulang tu Dalam hati tu Letak dalam hati Niat nak minta apa Tapi tak payahlah sebut Salamun kaulam mirrab mirrahim Minta naibangkan Tak payahlah sebut Selam hati tu Selam hati Salamun kaulam mirrahim Salamun kaulam mirrahim Sampai ayat Sampai ayat Dekat hu tu Sampai dekat hu je Merujuk pada permintaan tadi Tak payahlah minta lagi Yang aku minta tadi Ya Allah Kun faya kun Kalau Allah Ta'ala kata jadi Jadilah Lepas tu ada satu ayat lagi Ayat tu kalau kita baca InsyaAllah Perempuan dengar cakap gitu Mana ayat tu Saya tak boleh beritahu macam ni Selain live Orang kena jumpa Saya minta personal Lepas saya bagi Macam nak bagi Nantilah dulu tuan-tuan Nantilah Tuan-tuan baca Pandang misteri Pandang mata Dia baca ayat tu Tak yang kau kuat InsyaAllah Dia dengar cakap Kata apa pun setuju tuan-tuan Tapi kalau pandang dia Dia dah dengar camah malam ni Dia pandang dia Dia jengil mata Kita terlupa ayat tu Tak jadi tuan-tuan Jadi mana kata Adalah ayat tu Macam insyaAllah Bukan kata apa Dia tahan Itu saja Tapi kalau orang perempuan Dapat ayat ni Bahaya tuan-tuan Dia baca lah kat suami ni Nah parah Apa tu Apa tu Apa tu Apa Nasi Ada dikit Sudah tadi Selalu Macam-macam Ni nak empat ni Ambil Dan yang keempatnya adalah Perbanyakan Hawkil 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 ni apa pula Apa ya Hawkil ni apa pula Itulah ketika Hawkil ni merupakan Khazanah Daripada syurga Yang benda Allah Turunkan untuk Umat Nabi Muhammad Umat sahaja Umat terdahulu Tak dapat Okay Yang ketika Nabi naik Sampai ke langit Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim Salah satu tangga tu Jumpa dengan Nabi Ibrahim Di Baitul Makmur Yang mana dekat Yang Nabi Ibrahim Duduk menghadap Semua umat-umat dia Apa kata Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kata Aku tak pernah tengok Umat yang paling miskin Umat kau lah Wahai Muhammad Allah Kurus kering Macam mana pula Umur dah lah Tak panjang Tapi pemalas Beribadah Ngaku ke tidak Astagfirullah Tuan-tuan tengok Istifa sahaja Sahabat Nabi Duduk istifa Kurang-kurang 70 ribu kali Sehari Okay Tuan-tuan cuba Imam buat 70 ribu Macam Dia pusing Melakang orang Tak ada Kan Dia buat 10 Baru menyumpah Dalam melakang Allah Malam ni Banyak Istifa ni Marah Baru 10 Kan Dia buat 3 je Buat 3 surah Kadang-kadang Eh ya Imam baca panjang Salah Imam baca pendek Salah Mending bila imam Kan Dia kalau bulan Bulan Ramadhan kan Kalau tarawih Tahun ni tak lah Merasa lah Tarawih kumazim-mazim Kan Tapi tahun ni InsyaAllah lah Kita doa doa Paling tidak macam ni Kita boleh tarawih Okay lah Okay Cuba tengok Dia pilih tu Kalau tarawih tu Allahu akbar Kejap 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 Okay Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu memang Itu baru isyak tu Belum tarawih tu Tuan-tuan tengok Bila lah nak tukar Imam ni Oh melakang Kan Mesti Mesti Dia kalau boleh Najib Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin Ar-Rahmanirrahim Imaliki Amin Iyakadav 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 Bismillahirrahmanirrahim Alif Amin Allahu akbar Uy Bagus Imam ni Siap Dia tanya Kan Imam ni Daripada mana Kan Tak Kan Ayuh tuan-tuan Itulah masalah Kan Jadi orang kita ni Memang dia tak suka Banyak-banyak Jadi apa yang Nabi Ibrahim bagitahu Dan umat Muhammad ni Miskin Kurus kering Umar panjang Umar tak panjang Tapi pemalam Ibadah Maka kau suruhlah Dia tanam Tanaman syurga Itu dia Hawkil Satu pandangan Kata Satu pandangan Pula kata Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Ilallah Wallahu akbar Wala hawla Wala kuwata Illa Billah Lillazim Yang La hawla Wala Kuwata Illa Billah Lillazim Itulah dia Hawkil Mari tahu ke Allah Ya Allah Aku ni tak daya Ya Allah Maksud dia Aku ni tak ada Tak ada kekuatan aku Muka juga lah Yang menentukan Maka Yang menentukan segala-galanya Itu Serah Allah Tenang hati kita Anak kita sakit Ramai mana Kita tak ada Berapa Serah Allah Berapa ramai Orang cancer Doktor cakap Dua bulan Yang lagi Panjang Sembab Doktor bukan Tuhan Ikhtiar kita Masalah kita Tak adalah Kalau doktor Kata kita Gitulah Orang kuala Kuala kan Kacak kita Cakap kita Confirm Confirm Jadi mana kata Maka tengok balik Amalan kita Hawkil ni amal InsyaAllah Tenang hati kita Minta kerja Macam mana 10 kali minta kerja Tak dapat Taklah tulis Tak dapat Macam mana Confirm ada orang dalam Itu ayat tak berbeza Itu sebab Masa saya kerja Masa saya kerja dulu Interview Nak cari Penguatkuasa Nak cari Pembantu takbir Caranya buat Biar ni Kita suruh dia lari Dekat stadium parui Dua round Yang lah Yang lah Jadi kita nak buat Tak apa Tampai hati Suruh dia lari Dekat stadium tu Stadium parui Lari dua round tu Siap ambulance Satu dah Stand by Ada seorang tu Lari round pertama Lepas tu dia sendiri Lari Hospital Dia sendiri Tak terdaya Maknanya Nak beritahu Terpaksa Sebab Terlalu ramai Yang layak Daripada kita buang Macam tu Bagi dia ujian Fizikal Sebab Ramai Budak-budak Muda Baru kerja Kejap-kejap MC Tahap penyakit Yang nak mati Belakar Siap minggu Nak mati Demam Sakit Ini Tak ada tangan Dia Ini tak macam Cuba tanya orang Dulu-dulu Bekerja macam mana Kemalian susah Nak curti Dia tu sendiri Susah nak curti Melainkan dah teresak Sangat baru curti Itu sebab Bos senang Bagi dia curti Ya Ini kejap-kejap curti Kejap-kejap curti Lepas dia Lepas dia Bos pun perasa Macam Cuma kemur cuti Sebab Kan Itu dia Dan Tang istiqamah Yang cuti dia ada InsyaAllah Jadi bagaimana Caranya untuk istiqamah Macam mana caranya Untuk istiqamah Pertama Memperbetulkan Niat kita Apa juga kita buat Niatkan kerana Allah Betulkan niat kita Mudah Niat pada awal Tak betul Masalah Niat kerana Allah Ingat tak kisah Nabi Nuh dulu Dia pernah dia demam Nabi Nuh dia jumpa Ya Allah Aku demam Ya Allah Bantu aku Ya Allah Allah tak nak perintahkan Kau pergi dekat pokok tu Kau tepuk pokok tu Kau tepuk pokok tu Bugur daun tu Ambil daun tu Kau sapu dekat tubuh badan Kau Sapu tubuh badan Elok Alhamdulillah 2-3 bulan lepas tu Dia demam sekali lagi Dia terus pergi dekat pokok Yang sama Dia tepuk Bugur daun Dia sapu kat badan Dia tak mahu Elok demam Ya Allah Kenapa tak boleh Ya Allah Sebab kali pertama dulu Kau minta dengan aku Kali kedua Kau minta dengan pokok Mana nak beri pengajaran sahaja Tentang bagaimana kita kena faham Betulkan niat kita dulu Itu sebabnya kalau orang tu Dia berrajin bekerja Sebab bos ada Jangan risau Dia kalau bos tak ada Memang dia paling teruk Orang memang rajin Bos ada ke tak ada Dia memang nak siapkan kerja Orang rajin Orang yang setiqamah Sahaja aku semain subuh Dua rakan Sebab mak mentua Aku dekat rumah Itu memang tak setiqamah Allahumma dinafiman hadain Dia nak bagi mak mentua Kat bilik sebelah Dengar Dia baca kunut Yang menantu Dah salah kuji jam Pukum 4.30 Sampai subuh Tepuk 2 Ada kunut pula Pukum 4.30 pagi Tengah Oke Oke ya dah selesai itu Jadi solat subuh Sebab mak bertua Tapi poin disini adalah Bagaimana supaya kita itu Istiqamah dalam hal kebaikan Dan juga bagaimana istilahnya Kita mengamalkan Apa-apa yang sudah kita Dengarkan tadi Pasal istilahnya Membaca Ayat surat Yasin Setiap hari Agar supaya kita itu Mendapatkan kebahagiaan Keterangan dalam hidup kita Dan juga ada Amalan tertentu Istilahnya Di dalam ayat Salamun kaulamirrabbirrahim Salamun kaulamirrabbirrahim Salamun kaulamirrabbirrahim Lalu kita memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lepas itu Di akhir Apa nama Di dalam ayat Yasin itu Yang sebutkan Kembali kepada yang tadi Kepada doa Dan lepas itu Meminta kepada Allah Kumfayakun Macam itu Masya Allah Ini Apa ya Ilmu yang sangat besar Ilmu yang sangat Istilahnya Tak semua orang tahu Macam itu Dan kita boleh Tahu Dengan adanya Ustaz Syamsul Debat Yang dah bagi Tahu saya kepada kita Oke Disini banyak sekali Komentar-komentarnya Guys Ini kayaknya tadi Error guys Jadi saya gak bisa Baca komentar-komentar Teman-teman Jadi kita bacakan sendiri Jadi kita baca Dululah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Alia Maisara Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kapten As Ashraf Wassalam Oke Siti Mahalimah Tun Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Apa khabar Alhamdulillah Baik Merasilu Oke Dari kata Dari Kapten Ashraf Lagi Iaitu Y Oke Nah disini Saya check Kepada kawan-kawan Kan Oke Panas di Kelantan Malaysia Oh ya ke Sama lah kat sini Panas Halo Oke Salam 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 Dari Perak Salam Juga Dari Demoloni To Supermulo Macam mana Apa arti Ok Mr. Putato Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Call me Call me Ref Oke Salam Dari Johor Salam Juga Salaam Taylor G Juga